Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengamankan 7,5 kg sabu-sabu dan 50 ribu putir ekstasi dari tangan dua pengedar narkoba lintas provinsi di wilayah Sako, Kenten, Palembang. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah dua orang pengedar narkoba lintas provinsi yang berhasil dibeku petugas dari BNN Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya digerebek di rumah kontrakan yang berada di kompleks Kencana Damai, Jalan Melati, Kelurahan Sako, Palembang. Kedua pelaku berinisial RM dan M ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis sabu seberat 7,5 kg dan 50 ribu putir ekstasi. Kepala BNNP Sumsel, Brigjen Polisi Joko Prihadi mengatakan pada Senin siang keduanya merupakan pengedar narkoba lintas provinsi Jaringan Internasional. Salah satu pelaku berinisial M merupakan pengendali keluar masuknya narkoba. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, pelaku sudah mengirimkan 35 ribu ekstasi dan 9 kg sabu untuk diedarkan di wilayah Sumsel. Bahwa yang pertama adalah yang kita amankan, kita tersangkap di tempat penyimpanan. Ini adalah RM. Statusnya adalah dia yang menjaga, dia yang menerima. Sementara ini jaringannya jaringan Palembang. Jadi nanti kita sudah, tadi saya sampaikan bahwa kita sudah mengantongi beberapa nama untuk terdekat di PO. Jadi ini baru kita mencoba jaringan Palembang. Jaringan Palembang murni dari sini, dijual di sini, di jaringan di sini, dan pengundangannya di Palembang. Jadi moda restu saja lah, agak-moda sudah bisa mengungkap lagi yang lebih tinggi lagi. Karena ini sudah pada tingkat sebagai pengendali, sebagai orang yang menerima uang, yang orang juga yang mencari pembeli transaksional, nah ini sudah dilakukan oleh dua orang. Diketahui juga, terhitung awal Januari 2022, para pelaku sudah enam kali bertransaksi narkoba. Untuk sabu-sabu berasal dari Aceh, sementara ekstasi masih diselidiki asal-usulnya. Dugaan kuat, ini merupakan jaringan internasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PPTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!